Itu Mbah Marijan meninggalnya tempat ini Mbah Marijan bersujud Oh bentar, bentar di... Jadi waktu itu meninggalnya Mbah Marijan di tempat ini? Di tempat ini dalam keadaan sujud Sujud ya? Iya Menghadap kiblat ya? Iya Bersujud menghadap kiblat ya Ya inilah, apa namanya, kenangan ya Sudah berapa tahun ya? 12 tahun 12 tahun ya Ya saat ini saya ada di Kinahrejo Tepatnya di Petilasan Mendiang Juru Kunci Merapi Mbah Marijan Nah ini saya ketemu dengan putrinya beliau Namanya Warung Bu Mursani Asih Ini adiknya Istri apa Asih? Oh ya Allah, ini asri-istri Mas Asih Ini istri Juru Kunci Gunung Merapi Ini mulai buka kapan? Sudah satu minggu Satu minggu ya? Satu minggu ini Ini masih PPKM masih buka? Bingung mana ceritanya? Iya, karena Apa ya? Masak PPKM terus Sementara kan kebutuhannya ya orang PPKM Jadi tetap buka seperti biasa ya? Iya, seperti biasa ya Prokes ya? Prokes Namanya adang-adang ya ada Adang-adang rezeki Adang-adang rezeki ya Kadang juga Ada jip-jip Kadang ya motor-motor Kadang ya Sini ya? Masih pokoknya tetap buka Tetap buka ya? Sudah mulai buka ya? Silahkan kalau datang Kemang ke petilasan Mbah Marijan Ini sudah Buka warungnya Ini Mbak Mursani Asih Jadi istri Dari Jurukunci Gunung Merapi Yang saat ini ya? Kutra tertua ya? Betul Nomor tiga Nomor tiga ya? Oke Nah kalau ke sini Kalau ke sini Ini ada makanan Jaya Merapi Mantap Nah ini Kalau ke petilasan Mbah Marijan Ini oleh-oleh khas ya? Ini adalah oleh-oleh khas Dari Petilasannya Mbah Marijan Ini yang membuat siapa ini? Ini dari Simbah-Simbah Berada di Untap Lansia ini Ini berapa dijual berapa ini? Ada yang dua puluh Ada yang lima puluh Yang dua puluh yang mana? Yang dua puluh Kecil Kecil Ini dua puluh Ini lima puluh Lima puluh Ini jaya instan ya? Jaya instan Merapi Terbuat dari apa aja ini? Ini lima puluh Terbuat dari Jaya merah Jaya mprit Gularen Gularen Dan rempah-rempah Oh gitu Ya saya satu yang Komplongan Saya beli satu yang komplongan ini Oh ini Ya Oke Jadi Ini merupakan Salah satu Oleh-oleh khas ya Dan ini dibuat di Huntap ya? Ya di Huntap Untap itu hunian tetap ya? Kalau dulu namanya shelter ya? Ya sekarang Sekarang sudah jadi hunian tetap ya? Jangan keliru Jaya nya Yang jaya instan Merapi Mantap Mantap Ini produk saya Ini produknya Mbak Manu ya Mbak Mursani Produk sendiri Produk sendiri ini Produk sendiri Iya Oke Pak Mursani bisa kita Kesana Pak Mursani? Oke Sebetulnya kalau di Vini ini yang bisa dikunjungi apa aja? Mungkin bisa jalan ke sana Ya ini mobil Relawan ini ya? Ya ini Mobil Relawan Ya Mobilnya Pak Agus Meninggal dua ya Disini ya Yang tutur itu Mas tutur ya Meninggal Yang membawa mobil kan Mas tutur Terus ada Wartawan satu Mas Wawan Mas Wawan dari Vivan News itu ya Oke ya Ini kondisi saat itu ya Ini motornya siapa nih? Motornya Pak AC Ini motornya Pak AC? Iya Dua-duanya Dua-duanya Nah gamelannya ini siapa ini? Gamelan Mbah Marijan Ini gamelan Mbah Marijan Ya Gamelan Mbah Marijan Ini foto-foto saat Saat itu ya? Iya Nah selain itu apa aja Mbah? Ini ada Bukas-bukas Nah Kita masuk ke sana Yang kira-kira yang paling Perabot rumah tangga Yang jendengan kangeni Dan itu Itu apa ini? Bisa ditunjukkan Yang waktu itu Apa namanya rusak Yang jendengan kangeni Waktu di dapur Yang kangeni soalnya Ini kan Di sini kan kamar saya Mana yang kamarnya? Di sini kamar Ini kamar yang jendengan Terus ini ruang tamu Ruang tamu Nah Dari perabot ini Yang jendengan kangeni Yang Misalnya gelo banget itu apa itu? Waduh Semuanya gelo Semuanya gelo? Bisa di sini? Itu mas Kalau sana Ini? Itu Bisa masuk Bisa agak deket Nah ini Bumirsa Ini perabotannya Bu Anu ya Bu Marijan ya Ini ya Ini semua ada di sini Ini ya Sarung yang termasuk Sarung baru-baru Ini terus masuk Baru ini ya Ada satu yang baru ya Dua Ini kenangan-kenangan dari Siapa ini dulu? Ceritanya ini Lupa Belum sempat dipakai Belum sempat dipakai Jadi sarung-sarungnya Mbah Marijan waktu itu ya Belum sempat dipakai Ini Ini menjadi Apa namanya Saat ini menjadi Tetengar itu ya Emberi waktu untuk Nyuci ya Ya saat ini saya Bersama dengan Istri Juru Kunci Gunung Merapi Mbak Mudah sih ya Mursani Mursani ya Mursani Nah Saat ini saya ada di Kamarnya ya Kamarnya ya Kamarnya dulu ya Beses kamarnya ini ya Dan ini adalah Barang-barang Peninggalan saat itu ya Ya Bekas Saya gali Masih ada Waktu itu Ketimbun semua Ketimbun Ini juga kan Pasirnya setinggi Saya atau Mas Sudah dikali Sudah dikali semua ya Akhirnya ketemu semuanya Peremputan ini Ya Masih Walaupun rusak Masih Sekarang kita ngobrol Soal Merapi Gimana Warga sini Meskipi Merapi Sekarang ini Karena Sekarang kan Yang jelas Waspada ya Hanya waspada Hanya waspada Kita cari rumput Warga masyarakat Cari rumput Ya Seperlunya saja Mungkin setelah Berangkat pagi Jam-jam Sembilan Sepuluh Sudah pada pulang Itu Soalnya Ngambil rumputnya Kan diatas Setelah itu Aktivitasnya Di bawah Di bawah Ya Oke untuk wisata ini Membuka ya Sekarang Buka sendiri Mudah-mudahan Cuma berharap Kepada Allah Mudah-mudahan Berjender Ikhtiar Ada pengunjung Gitu aja Yang masih Mau datang Kesini Terima kasih Tetap sehat Bu Tetap semangat Mudah-mudahan Pandemi Segera Berakhir Merapi Juga Mandali Mandali Mandalium Ya Oke terima kasih Bu Pengurusani Ya Rapi saat ini Karena abunya Ke arah Barat Mudah-mudahan Orang sana Barat Memang ujian Itu harus bersabar Sabar ya Sabar ya Karena alam Memang Anak alam Seperti itu Setelah kita Lihat Kamarnya 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 Ini Tralisnya Sama Masih utuh Yang ini Ini dulu Kependem Dalam Masih utuh Padahal Waktu itu Panas Sekali Ini Masih utuh Kondisinya Masih utuh Gak gosong Ambruk Hanya ambruk Itu aja Oke Kita ke Ruangan Sebelah Kira-kira Ada apa aja Ini 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 Apa ini Waktu ini Ini Apa ini Wah ini Juga Sisa-sisa Barang-barang Bekas Barang-barang Bekas Iya Itu Foto-fotonya Ya Foto-fotonya Foto-foto Ini Karyanya Mas Boyar Janto Dan Pak Pak Wici Pak Wici Ini Tuga Ya Nah Ini 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 Bu Mursani Sama Pak AC Jadi Ki Bekel Anom Pak AC Itu Sekarang Sudah Mas Wodono Mas Wodono Sudah Pangkatnya Wodono Surakso Oke Ini Bu Mursani Sama Pak Juru Kunci Juru Kunci Gunung Merapi Ini Simbah Mbah Putri Mbah Marijan Mbah Marijan Mbah Marijan Ini juga Ini waktu apa Kejadian apa Ini Ini Masih di pengusian Masih pengusian Terus pengen Nengok Ini juga Pengen Nengok Waktu itu Oke Kondisi Saat Itu Ini Ya Nah Ini Waktu Ada di Merapi Waktu itu Ya Tahun Berapa ini Ya Setelah Eropsi Itu Tahun 2013 Ya Setelah 23 Tahun Eropsi Merapi Ke puncak Ini Sampai puncak Lewat Selong Lewat Selong Ini Pak Juru Kunci Bersama dengan Warga Sini Ya Sama Warga Sama Anak-anak Sar Anak-anak Sar Ya Ruangan Ruangan Sebelah Ini Adalah Ini Rumah Mbah Marijan Rumah Mbah Marijan Jadi Ini Rumah Mbah Marijan Ini Biasa Untuk Labuan Itu Dipakai Itu Dudang Untuk Labuan Masih Dipakai Masih Dipakai Kalau Ini Ini Hanya Untuk Tengar Sajar Makamnya Ada Di Surunen Saat Itu Mbah Marijan Meninggalnya Tempat Ini Mbah Marijan Bersujud Oh Bentar Jadi Waktu itu Meninggalnya Mbah Marijan Di tempat ini Di tempat ini Dalam keadaan Sujud Sujud ya Menghadap Kiblat ya Bersujud Menghadap Kiblat Ya Inilah Apa Namanya Kenangan Sudah Berapa tahun Ya 12 Tahun Jadi Waktu itu Kejadian Oktober Atau Oktober 5 Oktober Itu 26 Oktober 26 Oktober Kejadiannya Dan saat itu Saya ada Di sini Saya ada Di sini Waktu itu Waktu evakuasi Saya juga Hadir Di sini Termasuk Saat Evakuasi Dua relawan Saya juga Ada di situ Mas Tutur Saya Ikut Memasukkan Ke kantong Kantong Jenazah Sama Sama Juga Membawa Ke Sarjito Waktu itu Saya juga Menjadi Saksi Saat itu Juga Ini Ini Saat Labuan Ya Itu Saat Labuan Sampingnya Mas Asih Itu Siapa Miskam 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 Ini Mbah Marijan Bapaknya Mbak Musani Ya Ini Untuk Apa Ini Untuk Acara Kalau Ada Labuan Dari Keraton Biasanya Di sini Ubor Rampinya Di sini Tira Katanya Di sini Apa Itu Wayangan Wayangan Juga Di sini Jadi Ini Bangunan Juglo Ya Itu Rumah Mbah Marijan Ini Adalah Museum Yang Merupakan Menyimpan Barang-barang Barang-barang Yang ada Di rumah Mbah Marijan Dan Itu Tokonya Kiosnya Untuk Oleh-oleh Wedangan Ngadem Ngopi 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 Merapi Jadi Selain Di sini Bisa Apa Namanya Menimati Jai Ini Jai Rempah Ini Ada Juga Kopi Merapi Ada Wetang Uwo Ada Souvenir Dan Yang Pastinya Di sini Adalah Kaos Ya Kaos Mbah Marijan Ya Nah Ini Juga Untuk Lapatur Juga Buat Kenangan Topi Ya Dan Juga Karena Di sini Banyak Batu Nah Ini Untuk Keperluan Dapur Ini Ada Cobek Ulekan Berbagai Ukuran Nah Jadi Kalau Kesini Ikut Ngari Sih Bagi Bagi Rezeki Ngedum Rezeki